Intro Halo sahabat PNF, kita jumpa lagi dalam tayangan edukatif kabar sains. Baru-baru ini telah terbit sebuah publikasi internasional dari jurnal bergensi Nature Communication yang menginformasikan temuan virus baru yang menyebabkan penderita mengalami demam tinggi dan kesakitan pada semua anggota tubuhnya. Penelitian yang dipimpin oleh Prof. Keita Matsuno dari International Institute of Zoonosis Control Hokkaido University Jepang dan virus ini dinamakan dengan virus Yezoo, sesuai dengan nama daerah tempat virus pertama kali ditemukan yang sekarang kita kenal dengan nama Hokkaido. Bagaimana kondisi pasien yang terinfeksi oleh virus Yezoo? Mari kita ikuti penjelasan dari rekan kami, Dr. Astria. Baik Dr. Setiarina, halo sahabat PNF, virus baru Yezoo ini pertama kali ditemukan pada dua orang pasien yang sama-sama digigit seekor kutu. Meskipun terjadi di waktu yang berbeda, namun kejalannya mirip, tapi penyebabnya masih belum diketahui. Pasien pertama, seorang pria usia 41 tahun, memiliki riwayat hiperurisemia atau kadar urea dalam darah tinggi dan hiperlipidemia, kadar lemak dalam darah tinggi. Pada tahun 2019, bulan Mei, pasien ini mengunjungi hutan, kemudian digigit seekor kutu hutan. Pasien kedua, seorang pria usia 59 tahun, tidak memiliki riwayat kelainan kesehatan. Pada bulan Juli tahun 2020 atau satu tahun setelahnya, pasien ini mendaki gunung dan digigit seekor kutu. Kedua pasien ini tinggal di Kepulauan Sapporo, Jepang. Kedua pasien sama-sama memiliki gejala yang mirip. Keduanya sama-sama mengalami demam dan penurunan nafsu makan. Gejala yang berbeda dari kedua pasien tersebut, yaitu pasien pertama mengalami bilateral lower extremity pain atau nyeri pada kedua tungkai. Sedangkan pasien yang kedua merasakan gatal-gatal, serta bintik merah yang menyebar pada seluruh tangan dan kaki. Uji laboratorium dari kedua pasien memiliki gambaran yang sama, yaitu penurunan kadar sel darah putih, penurunan trombosit, peningkatan kadar SGPT, SGOT, LDH, kreatinin kinase, dan feritin, serta mengalami gangguan pembekuan darah. Hasil detail dari uji laboratorium bisa dilihat dari grafik berikut. Pengujian laboratorium juga dilakukan terhadap activated partial thromboplastin, fibrinogen degradation product, dan dedimer. Sahabat PNF, bagaimana proses menemukan virus baru ini? Sahabat PNF, guna mendeteksi adanya virus Yezo, dilakukan dengan mengkultur serum pasien pada sel Vero. Setelah 14 hari, dilakukan pengujian PCR, baik itu secara konvensional maupun real-time PCR, terhadap hasil kultur virus pada sel Vero dan urin. Hasil dari riset ini menunjukkan bahwa ternyata kandungan virus dalam serum lebih tinggi dibandingkan dengan urin. Virus baru hilang dari pasien setelah 33 sampai 56 hari. Antibody IgM dan IgG diukur menggunakan uji ELISA dengan antigen dari nukleokapsid virus Yezo. Dari hasil sequencing, ternyata ditemukan 3 protein yaitu protein L, protein M, dan protein S yang masing-masing mempunyai open reading frame yaitu RDRP, GPC, dan N. Ini adalah bentuk dari struktur 3 dimensi protein yang berpengaruh terhadap karakter virus Yezo. Virus Yezo termasuk dalam genotype Sulina, karena memiliki sekuens yang homolog dengan virus Sulina, yaitu virus yang ditemukan pada kutu di Romania. Lalu bagaimana caranya untuk mengetahui sumber virus Yezo yang menginfeksi? Upaya untuk mengetahui sumber infeksi virus Yezo telah dilakukan oleh tim peneliti dengan menguji semua hewan dan kutu yang ada di Hokkaido yang berpotensi membawa virus. Melalui screening serologi pada sampel serum yang telah dikoleksi antara tahun 2010 hingga tahun 2020, Pada Hokkaido Shikadir, hewan sejenis menjangan, ternyata ditemukan 6 dari 785 sampel positif antibodi terhadap virus Yezo. Pada hewan rakun, sebanyak 3 dari 182 sampel positif mempunyai antibodi terhadap virus Yezo. Sedangkan pada 125 ekor hewan khas setempat, yaitu Hokkaido Rakundir, negatif antibodi terhadap virus Yezo. Demikian juga untuk hewan rodensia setempat. Untuk penelusuran pada kutu, dilakukan dengan mendeteksi RNA virus Yezo pada kutu dewasa. Ada 3 jenis kutu yang diuji. Yang pertama, Hema Fisalis Megaspinosa. Pada pengujian ini, didapatkan hasil 3 dari 53 ekor kutu jantan positif terinfeksi virus Yezo. Sedangkan kutu betina, 1 dari 55 ekor positif. Yang kedua, Spesies Ixodes Ovatus. Pada kutu jantan, ditemukan 3 dari 82 sampel positif. Sedangkan pada kutu betina, 1 dari 131 sampel positif. Dan yang ketiga, yaitu Spesies Ixodes Persulcatus. Hanya kutu betina yang membawa virus Yezo, yaitu 2 dari 87 ekor positif. Bagaimana virus Yezo ini selanjutnya? Masih menjadi kajian yang intensif. Pertanyaan untuk kita semua, bagaimana dengan kondisi di Indonesia? Yang begitu banyak Spesies, yang mungkin dapat membawa berbagai macam virus, baik yang sudah ataupun belum teridentifikasi. Sahabat PNF Channel, demikianlah urayan mengenai virus Yezo yang baru ditemukan di Jepang. Nantikan tayangan edukatif kami selanjutnya dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!